Intro Bawaslu Kota Banjirmasin sampaikan agenda program kerja yang akan segera dilaksanakan diantaranya dalam waktu dekat akan membuka pendaptaran penerimaan pengawas TPS atau PTPS oleh panu wasli kecamatan melalui pengawas kelurahan atau PKD Ketua Bawaslu Banjirmasin Fahri Zanur melalui bidang SDM yang mana divisi SDM dipegang oleh Ahmad Asyauri menyampaikan dalam waktu dekat akan menjalankan program kerja yakni penerimaan pengawas TPS atau PTPS oleh panu wasli kecamatan melalui pengawas kelurahan atau PKD Pihaknya memastikan proses seleksi pengawas tempat pemungutan suara atau PTPS yang dilakukan oleh panu wasli nantinya dapat dilakukan dengan baik dan memilih orang yang sesuai aturan perundang-undangan karena sangat penting mengambil pelajaran dari proses seleksi PTPS pemilu 2024 lalu guna menghindari isu-isu negatif selama proses seleksi PTPS pemilihan serentak 2024 kali ini Di sekitar Oktober sudah direncanakan timeline-nya sudah ada penerimaan PTPS Jadi harapannya itu partipisi pasti kawan-kawan dan rekan-rekan di masyarakat untuk menjadi pengawas di TPS Siapkan diri, siapkan berkes, ayo bergabung kita Pihak bawaslu juga menekankan akan pentingnya menjaga alur koordinasi oleh semua jajaran salah satunya pada proses seleksi PTPS Tim Liputan Bencer TV